Kalau Ohim, ketua geng Aduh aku gak geng-gengan ya Ketua geng, ganteng-ganteng Genggan, gengan, gengan Ada Reval Hadi, Oma Daniel Kita bertiga tuh jadi lebih deket lagi gara-gara Ngumpul terus akhirnya di rumah aku kan Tiga bulan tuh Reval tuh nginep tiga bulan Kayak oh yaudah kita udah kayak Serum bas dia ya Emang dia lebih Bentar, itu aja Kalau Reval itu tuh kan temen-temen semua pasti ngatain Wih ganteng banget, apa gimana gitu Aslinya Pokoknya kamu geng perumahan selebriti Itu kebetulan aja ada disitu Gitu satu perumahan artis semuanya Tahannya artis semua salah, pilih kompleks gue Kan ada Chiko disitu Ada Ai Tara Nama grupnya apa? Dulu tuh sempet namanya ada geng ular ceritanya Wow Kenapa ular? Gara-gara ya di depan kita banyak Tapi dibalik itu tuh kita kayak Aku enggak sih, aku paling nganti nge-DM cewek Masa? Iya Scrolling-scrolling di Instagram Tiba-tiba muncul gitu Eh lucu nih pas diliat Oh temennya sini, temennya sini DM aja gitu Nah itu ada caranya lagi tuh kan Coba Ibu kita lagi TS Talks Tapi kita punya pembahasan hari ini seru banget Tentang geng Tentang geng Geng pertemanan ya Tapi ada horornya juga di geng itu ya Eh tapi ngomong-ngomong kita tuh geng ada namanya gak sih? Gue geng Gengnya berdua doang ya? Geng Can Geng Can ya Canda 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 Gak gak tapi hari ini kita kedatangan geng Genggan Member of Genggan Member Tapi juga ada cerita horor dibalik tentang pertemanan ini Tanya langsung Kita tanya langsung Selamat datang 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 Kita pengen nanya Kenapa genggan gitu Kau nih kan apa kabar nih? Baik kak Tapi takut gitu Kamu gengnya apa? Aku gak punya geng kak Masa? Engga beneran Oh gak punya geng? Bokanya kamu geng perumahan selebriti Gak ada gengnya Itu kebetulan aja ada disitu Gitu satu perumahan artis semuanya Taunya artis semua salah Pilih kompleks gue Gak dong Kamu bikin Kamu bikin gengnya Jual brand Wah langsung Banyak Oh gitu ya Siapa tuh dapet rumah gratis Iya kan ada Ciko disitu Ada Aie Tara Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Hai geng Semua aplikasi ya Semua ya Kan enak gitu Tiba-tiba Arisan yuk Iya Kalau aku jadi kamu sih aku udah Fotoshoot bareng Udah ada sebenernya Wacana doang tapi Ayo 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 Gak pernah ngumpul Gak pernah kejadian Soalnya artis semua yang sibuk lah Iya bener Ngumpul Sorry gue syuting Satu ayo ngumpul Sorry gue lagi lari di Berlin Iya sih Lari nya di Berlin ya Nah Tara kan abis itu Barang barengan kan ya Amat iya sih Iya Emang harus ada yang provokatornya Ada gang leader Biasanya Tara tuh yang gang leader Iya 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 Biasanya Aktif kan dia soalnya Iya Bener Kalau aku kayaknya anaknya mageran Kamu pertemanannya gimana tuh emang? Sama siapa tuh? Sama siapa tuh? Sama aku banget ya gila Bukan sama Reza aku tuh Bukan sama kom Bukan sama anak kompleks Maksudnya kamu Pasti kan punya Ada temen-temen lah Temen-temen kamu tuh Biasanya dari kalangan selebriti Atau kalangan olahraga Temen olahraga Atau temen kerja Sebenernya semuanya ada sih Cuman memang aku Bukan yang tipe nge-gang terus Atau ada arisan gitu Karena kalo memang ada geng Dan ada arisan Aku malah tiba-tiba suka males Kayak ah gue udah pada arisan Gue syuting aja deh Aku ada gitunya gitu Cuman kalo misalkan Ayo ketemuan kita olahraga Ayo ketemuan kita makan Malah kejadian Dan harus dadakan Produktif yang produktif Tapi biasanya suka di cancel gitu Di tengah-tenganya Tiba-tiba Eh hari ini sorry banget Gue gak bisa dateng gitu Soalnya Itu lu ke Ling Dulu oi Sekolah anak mahal Kan sekolah anak mahal Emang anaknya berapa? Satu Ini kan satu Umur berapa? Kiranya aku sih punya anak Alhamdulillah masih single ya Kaget gitu Sekolah anak mahal bener Daripada arisan Mendingan mencari uang Tapi arisan yang bisa dapet duit ujungnya Itu juga sih sebenernya Aku aja Tapi arisan itu Bener Gue gak pernah hadir Tapi nyetor Nyetor aja kan Ya terus tanya gitu Ikut arisan nyetor tapi gak pernah hadir Gak pernah hadir kan nabung Nabung judulnya Walaupun gak ada bunga ya Tadi bisa gak dipake Bener Tapi gue dapet aja Oke jadi berarti Pertemanannya lebih ke Oh kalo mau socialize sama olahraga Olahraga Karena itu doang sih kayaknya kalo di Jakarta ya Siapa sih temennya? Niken kalo gaul apa siapa? Aku gak gaul kak Siapa sih bestinya? Aduh aku tuh gak gaul Dia nih Ya kan kalo olah udah Tapi nanti kita mau bahas berikutnya Oh iya aku dulu Aku gak di kulit aku takut banget Aduh tenget dingin nih Siapa ya? Kena banget lagi Siapa ya? Bingung Gak cuma maksudnya kalo dari Yang mungkin Yang deket banget dari Dunia persyutingan Nadine Alexandra Nadine Tuh aku temenan udah lama banget Jadi kalo yang lain Temen-temen lain ada Tapi kalo sama Dian Entah kenapa dari Udah ada tujuh tahun kali ya Itu Ya udah on off Maksudnya ada terus Kalo misalkan kita gak ketemu setahunpun Pasti ya udah kita terus kemana ya berdua Berduaan Gemes banget Gemes Jadi jatuhnya udah kayak sibling sih Terus Adik 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 Kalo Ohim Waduh nih Kamu ketua Ketua Eh ketua leader lagi Ketua geng Aduh aku gak genggengan ya Ganteng 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 Enggak sih sebenernya itu tuh gara-gara Dari temen-temen sosmed aja Jadi waktu pandemi Mereka Kita tuh lagi sering-sering ngumpul banget tuh pas pandemi Karena kan gak bisa kemana-mana kan Akhirnya pada ke rumah aku gitu Tapi ini gak satu fam kan Gak satu apa? Gak satu fam kan Enggak Soalnya kan Raval Hadi Omar Daniel Enggak kok aman kok ini Nah terus Gak keluarga Karena kan bukan Arab kebetulan Oh kamu bukan Aku Ada tapi dari keluarga jauh banget Ya sama aja dong Udah putus Udah putus Omar Arak Kayak ada kakak sih bertiga nih Kalo dijajarin Brother Ya paling tua gue sih Ganteng semua Itu kalo bikin boy band sih Waduh Kebetulan suara kita sumbang ya bertiga ya Eh gak penting yang penting ini Visualnya yang penting keren ya Dari pandemi ke rumah kamu Iya jadi awalnya tuh Sebenernya kita dari tahun 2016 tuh sering main bareng lah Main bareng Ya liburan dan sebagainya Terus kita bertiga tuh jadi lebih deket lagi Gara-gara Pas pandemi Kita kan bingung mau kemana Mau ngapain Ngumpul terus Ngumpul terus Akhirnya di rumah aku kan Waktu itu rumah aku baru banget Pindah ke BSD aku tuh Jauh ya Jadi kita lumayan Satu jam ya kesini ya Eh Tapi kalo lagi pandemi deket banget sebenernya Iya Gak macet soalnya Pandemi sih cepet Ya kita ngumpul nongkrong-nongkrong di rumah Tiga bulan tuh Reval tuh nginep tiga bulan Kayak oh yaudah Kita udah kayak Emang dia lebih Bentar Itu jatohnya nebeng sih Ya betul Kalau nyusahin Tagian listrik kamu waktu itu Boleh kali Tengah nepek bukan nginep Betul Lebih karena tagian listrik Duit belanja bulanan gue Abis semua sama mereka Gitu yaudahlah dari situ Sering liburan bareng Akhirnya kita kecurug lah Kemana lah Bareng-bareng terus Kita tuh Waktu pandemi Jadi mungkin temen-temen di media sosial tuh Ngeliat kita kayak Ih nih geng nih nge-geng nih Gini-gini Padahal enggak Kebetulan aja kebetulan gitu Padahal iya sebenernya Gak mau ngaku aja Ya kalo Kalau dibilang deket Deket banget sih memang Deket banget Ya kayak geng lah ya deketnya Iya Kurang lebih Jadi kalo deket banget Tau dong Omar sama si Reval tuh Sifatnya kayak gimana Tau Kalau Omar gimana Dia apa tuh Yang paling Yang paling orang gak tau Kasnya dia gitu Kasnya Omar gitu Soalnya kan kadang-kadang Mereka cuma tau luarnya Tapi sebenernya mungkin Oh Omar tuh sebenernya jahil banget Gitu Aduh Omar Hehehe Hehehe Kan tiga bulan Hehehe 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 Enggak enggak Omar itu mungkin Clumsy Orang-orang kan ngeliatnya Dia kayak Cool Sering bergaul dengan Banyak orang gitu kan Tapi dibalik itu tuh Dia orangnya lebih Ke introvert gitu lah Dia Sedikit menutup diri Sama banyak orang juga Gitu Oke Kalau Reval Hehehe Gak mau nge-spil kayak Enggak Kalau Reval itu kan Temen-temen semua pasti ngerti Wih ganteng banget Apa Gimana gitu Padahal Aslinya Caur banget Suka bercanda gitu Iya jahil banget tuh orang Bisa ketebak itu Bisa ketebak kan Bisa Makin meleleh dong cewek Orangnya jahil Iya ternyata ya ampun Kan kalau dimensas kan kayak Ih ganteng banget Cool banget Cool Di balik itu enggak kok Dia sereceh itu Ini tambah meleleh Tapi kalian nih kan Biasanya orang kalau udah deket tuh Kadang-kadang suka bajunya Gak sengaja samaan Gak sengaja atau sengaja sih Kalian gak kayak gitu ya Color coordinated gitu Kalau keluar Kalau liburan mungkin sempet Ada obrolan kayak Eh kita pakai baju warna Ini yuk earth tune yuk Misalkan gitu doang Oh gemas Tapi gak mau sama Janjian Janjian Tapi ada aja Kayak Omar ngapain sih Yaudah lah Kita coba aja Akhirnya sama Baju warnanya aja Warnanya aja Coba deh Nama grupnya apa Geng Whatsapp Geng Whatsapp Grup Whatsappnya apa Ayo spill dong Dulu tuh sempet Namanya ada geng ular Ceritanya Wow Kenapa ular Gara-gara ya di depan kita banyak Tapi di balik itu tuh Kita kayak rusuh aja gitu Pertemanannya tuh kocak aja Sekarang apa namanya Sekarang gak ada sih Sama masih sama kok Coba di cek Masih gangguan Coba aku pengen tau buktinya Coba sini kirim foto Coba ya Ini dong ini Selfie dong Ini om Gitu aku ada grup sama Omar Sama cas-cas aku yang sebelum project ini Namanya Cegil Project Asi Gak itu ada maksudnya Tapi Cewe gila Cegil tuh Cuman gak lah Ngomongin orang ya Ngomongin orang ya Terus ada viral Viral 2015 Banyak sih Grupnya tuh ada banyak Sebenernya kita Wow Tapi membernya kalian-kalian juga Membernya ada kita-kita juga Gak mau disatuin grup aja tuh semuanya Mau masuk grup kita gak Kita bikin WhatsApp group Biar rame aja perang stiker Gitu-gitu kan Oh Ih suka juga ya Suka lumayan Sama gue juga Masih stiker-stikernya yang Tadi kan kita udah tau Omar udah tau Reval Kalau Ohim sebenernya apa Yang orang ngeliat kan cool nih Oke kita sambut Omar dan juga Reval Kalau kamu apa yang orang gak tau Ya kurang lebih sama ya Karena kan aku di medsos tuh selalu keliatannya Kayak yaudah cowok cool aja gitu kan Gak tau ngeliatin sisi-sisi Brandingannya gitu Kita nanya Niken aja deh Coba Niken, Niken apa nih? Ini pencitraan Nah iya bener Di medsos tuh pencitraan Tapi dibalik itu enggak kan Orangnya tuh sangat Coba Ohim Kamu Aku mau denger Aduh dia itu Coolnya Cool sih Cuman Enak diajak rumpi Oh rumpi ternyata Maaf ya Dia tuh diseru lebih seru daripada kita yang perempuan Lebih niat daripada kita yang perempuan Eh kita pake baju apa Ayo ke gue Lu ya Itu bukan gue Itu bukan lagi di grup Jadinya apa we Cuman waktu kita syuting kan Eh iya janjian yuk gitu Emang gue ya? Iya pas kita di puncak kita syuting Terus paling niat kalo mau pergi Ayo kita pergi kemana Pokoknya dia sebetulnya leader of the pack Jadi kita semua bisa pergi Kalo ini udah ayo kita pergi Yaudah yuk Kita yang cewek-cewek malah nurut Oh gitu Soalnya cashnya banyaknya cewek Dan pada mager semua yuk Yaudahlah gitu Nah ini ridernya nih Emang harus ada yang mulai beneran Motornya nih Ayo pergi Jadi kayak beda banget kalo di medsauce dia cool Aslinya tuh ngga Dia kekkkkkkd Gak apa-apa Gak apa-apa Bongkar aja semuanya disini gak apa-apa Ini yang pengen tau sisi liner ya Ohim kan, kadang-kadang sosmen itu Hanya sebagian dari hidup itu Etalase yang bagus-bagus gitu Kadang-kadang kan pengen tau Ohim tuh sama Ikan tuh manusia juga gak sih? Soalnya sempurna banget gitu Tapi tetep manusia yang baik ya Ir Alhamdulillah Kalo gak ada lo sepi banget nih kita syuting Tapi kalo kalian lokasi syuting tuh kayak gimana pertemanannya? Kita, coba silahkan ceritanya Kenapa gue lagi? Tapi ini kan syutingnya kan syuting horor ya Pas pada saat syuting sih ini sama sekali gak horor lebih ke komedi sih Jadi literally pas syuting tegang begitu udah cut Waaaah tau-tau semua dan yang ada aku yang, aku disitu kan Perannya paling ajaib ya, paling sering kesurupan Pokoknya banyak adegan ngereoknya lah Itu aku paling sering dibully sama Ohim Jadi instead of kita, maksudnya banyak yang syuting horor yang Lo apa, syutingnya juga horor yang Semuanya pada method yang harus intuit banget Kalo ini gak, abis cut Ini apa-apa ini gitu Karena diceng-cengin Tapi malah jadinya syutingnya fun banget sih Apa namanya Kita semua enjoy banget ya Dua minggu syuting jadi rasanya cepet banget Jadi gak tegang Dan malam puasa juga kita syuting Oh ini tahun ini bulan puasa ya Bulan puasa Ini kan berarti pertama kali ketemu Ohim Kita pertama kali Keduanya pertama kali Iya Langsung dipasangin jadi suami istri ya Betuuu Tapi emang Emang kalo main film kan ada yang chemistry nyambung Tiba-tiba jadi sahabatan, jadi temen deket Ada yang juga enggak Nah kalo kalian sama cas-cas yang lain juga Masih berhubungan setelah itu? Itu masih Malah sebetulnya aku yang Jadi ternyata cas yang lain udah pada kenal semua Aku doang yang belum kenal Disitu Jadi pada saat mau syuting tuh aku yang harus kipap Woi 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 Kayak aku harus gimana caranya bonding Biar bisa kipap sama Gak ketinggalan Iya gak ketinggalan Mereka udah deket banget soalnya Cuma Untungnya abis syuting juga kita masih sering Janjian sih buat pergi Walaupun kejadiannya juga cuman Ya walaupun sering di cancel ya Oh Paling suka Belle siapa yang paling suka Belle? Oh ini Kan punya anak Oh iya Alasannya itu bukan anak Alasannya tiba-tiba kayak Ih sorry banget aku tiba-tiba ada reading Tiba-tiba Tiba-tiba lu tuh beneran Gila ya Tuh beneran ada Sebenernya kalo ada reading kan Kau udah ada janji kan Sebenernya bisa Oh bisa tapi jam segini readingnya ya Nah Harusnya kan kayak gitu ya kak Ini gak Ya oke oke aku free hari itu Tiba-tiba sorry banget guys Aku ada reading hari ini Gitu Ya tergantung kali ini siapa yang dateng gitu Habis ya ngajakin kamu Coba kalo kamu bawa Reva sama Omar Nasi dateng Coba ini dia dateng tuh Coba entar aja Coba entar ya Jadi kalo pertemanan kan suka trip-trip bareng nih Kayak misalkan aku sama Omar kan sering banget kita trip kemana gitu Kalo di pertemanan kalian? Shooting atau Aku sama Nadine Sering trip ya Sering trip Tapi yang kejadian seringnya berdua terus Karena kalo ngumpulin grup Yang ada ribet Terus satu mau kemana satu kemana yang ada Ujung-ujung gak jadi Gak jadi Ya kan jadi ujungnya udah lah kita berdua aja lah Kita nyamperin siapa yang ada di negara itu Dan harus cocok kan Travel buddy tuh kan harus cocok Travel terakhir kemana berarti? Aku terakhir ke Bangkok Ya sama banget apapun gitu Ke Bangkok juga? Iya terakhir Sama Omar sama Radha Oh gak bareng? Oh gak ya Gak ketemu Gak ketemu Kita udah ketemu waktu itu Eh open Oh udah dia liburan terus hidupnya soalnya Oh iya Enaknya hidupnya ya Kapan terakhir liburan? Spill dong Kemarin ke Bangkok Sama cowok-cowok? Sama cowok-cowok Sama genggan Jadi sebenernya tuh itu kita kerjaan Tapi kita extend semua liburan gitu Ini sama anggota genggan Omar sama Omar lagi syuting waktu itu Omar Reval nya syuting? Kamu nyusu Enggak kita lagi syuting bareng nih Oh Oh Terus Omar nya tuh lagi syuting di Jakarta Jadi gak bisa nyusul Hmm Biasanya kalo trip ngapain sih? Kamu tipe traveler seperti apa sih? Aku itu kalo traveling pasti selalu nyiapin itineri dari awal Oh tipe planner Iya aku planner Aku udah harus nyari tau nih aku mau kemana aja ngapain aja gitu Mau makan apa itu tuh aku pasti nyiapin dari jauh-jauh hari Aku tuh bisa Kayak kemarin tuh sempet ke Europe Satu bulan aku packing Oke next time Gimana lo ya? Biar ngatur Satu bulan sebelumnya kan? Satu bulan sebelumnya Satu bulan sebelumnya Kamu harus belajar dari Luna Hari yang sama packingnya Nah aku gak bisa tuh Asal? Gak bisa Aku tuh orangnya Oke buka koper Ngeliatin dulu kira-kira apa yang dibawa ya Oh dibikin Kamu tuh bintangnya apa? Aku cancer Gak tau Gak tau Gak tau Bisa sampe kayak Eh kira-kira pake baju apa ya Oh gitu Kira-kira kemana ya Jadi hari ini udah tau kombinasi bajunya apa? Aku tuh Sebenernya realisasi Eh pada hari H nya sih ya ngacak juga Cuma sebenernya udah ready lah Boong-boong-boong Dan gak kok deh selalu inat banget Jadi kamu gak bisa traveling light dong? Koper kamu gede-gede? Bisa Aku bisa traveling light Dulu aku traveling light banget Jadi kita cuma bawa tas dan sebagainya tuh bisa banget Tapi kan karena ini konsepnya liburan enak nih Jadi aku mau mempersiapkan dengan matang aja gitu Biar foto instagramnya cakep gitu ya Iya salah satunya itu Kalo yang lain juga cowok-cowok yang lain Sama kayak kamu atau mereka ikut aja ikutin bos? Kalo Reval ngikutin bos biasanya Kalo Reval ngikutin gue Bosnya siapa? Gak bos Gak bos Ini lah udah jelas men Barusan nyebut Siap bos Gak bos Biasanya tuh Reval tuh kayak Sudah deh gimana lu aja deh Gue kemana ngikut aja Ya nitip aja deh Enak dong kalo kayak gitu Jadi kamu yang organize semua ya Lebih karena nyusahin sih kak Sebenernya Karena aku mikir sendirian jadinya Gak apa-apa dong enak dong Jadi kan gak berantem Kalo aku sama dia kan Nah mau ini mau itu mau itu gitu Iya sih Lumayan sih Karena dua-duanya kayak Tau Tau Mau Tapi Omar juga kadang suka ngebantuin sih Kayak eh gue pengen kesini dong Gue pengen kesini dong Gitu Kalo Reval lebih kayak Ya udah deh terserah deh Lu mau kemana gue ngikut gitu Oke 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 Terakhir berarti ke Bangkok Kalo yang bertiga kemana Kalo yang bertiga kemana Bertiga terakhir Tahun lalu deh kayaknya Udah lama banget Hmmmm Tapi momen yang paling seru sih Terakhir bertiga tuh Ke Karimun Jawa waktu itu kita Oh Karimun Jawa Mas pandemi Dari Jepara Iya Jepara Kita naik mobil Dari rumahku Oh road trip Road trip Sampai ke Jepara Oh seru banget Lucunya tuh aku naik mobil Nyetir ke Bandung Jemput temen aku di Bandung Langsung pergi ke Solo Jemput Omar Dari Omar kita ke Jepara Jadi rutenya tuh Bukannya gak searah ya Iya Harusnya kan langsung ke Sono Tapi kamu ke bawah dulu Baru naik lagi Oh oke Tapi gapapa pandemi gak macet di jalan Iya itu Kita juga sering road trip waktu pandemi Seru banget Kosong jalanan Seru sih Kalau nikah apa? Tipe traveling apa? Aku tipenya sebetulnya kayak Ohim sih Aku seneng yang kayak udah tau mau kemana Planning Planning semuanya Cuman Yang udah-udah aku selalu dapet partner yang Kayak Temen-temennya Ohim Kayak terserah deh Gitu pokoknya Jadi kita pusing sendiri dong Iya Gak enaknya gitu pusing sendiri Mereka cuman Pokoknya gue mau kesini 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 Lo yang ngatur Kayak Baiklah Tapi gue seneng karena maksudnya Kalo udah tau Schedule in advance Aku malah lebih enak gitu Jadi tau kan Oh ya hari ini gue mau tidur jam segini Besok mau tidur jam berapa Gitu Malah udah tertentu Aku gak segitunya sih Aku gak segitunya Kayak besok lu bangun pagi Misalkan mau lari di Borobudur Gitu kan Lo gak mau dong tidur Biasanya sih tuh wacana ya Kalo di game gue ya Oh kalo di game gue Karena ada gue Gue agak bawel sebenernya Sama kalo baju tuh Biasanya tuh udah gue siapin satu-satu Jadi Pas packing tuh semuanya udah Gak kebanyakan bawanya Karena udah disiapin baju-bajunya Secukupnya lah ya Kamu kayaknya tipe outdoor adventure ya? Gak Sebenernya Gak juga Gak juga sih Entah kenapa kesannya gitu ya Kenapa ya kesannya Pernah gak juga loh Saat ini ngomongnya yang lari di Borobudur Gak kan lagi pada tren aja orang-orang lari Oh Oh jadi bukan outdoor Kamu lari juga Aku gak, aku sempet belajar lari Tapi belum pernah ikut maraton Kayaknya effort bangun pagiku Belum sebesar itu deh Belum sampai sana ya Berarti kalo liburan yang dicari apa? Makan gitu? Atau shopping? Makan, shopping Sama aku suka ke tempat-tempat aneh sih Misalnya museum Atau apa aku tuh suka Museum aneh ya? Maksudnya Bukan mall maksudnya Gitu Dan gak harus kota sebetulah Aku lebih suka kalo liburan ke desa Iya, seru ya kalo luar ya Oke, oke Tempat paling aneh yang pernah kamu datangin? Aneh belum aneh sih Atau paling seru lah, paling memorable Paling memorable ya Sebenernya semua memorable Cuman aku suka banget sama Itali Oh iya Tapi bukan di Milan Atau di kota-kota besar Justru yang kayak di asisi Di coast kan? Iya, di situ juga Poc asisi Terus belas banyak Perugia Gitu aku suka Iya seru banget ya Bener-bener Iya, jadi deso Lebih enak yang di luar Betul-betul Anti mainstream ya Bener Trip selanjutnya Kemana buat cowo-cow ganteng? Kalo buat cowo-cow ganteng Gak, 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 gak Aku sih Yaudah, cocok keren Boleh deh Cocok cool Boleh Belum ada sih sejauh ini rencana Tapi kalo aku Mungkin insya Allah Di tanggal 1-10 bakal ke Belanda Tapi itu syuting ya Kok enak banget sih? Itu kan bukan liburan Liburan dong Tapi kan ekstern Oh ekstern Jadi ada liburannya juga Coba mungkin Desember nih, bulan Desember Bulan Desember Mungkin nanti bisa Kali cowo-cowo ganteng sama Tia Sekali Kemana? Kemana Kemana Oh iya Oh iya Boleh Boleh disusulin Nanti kita rencanakan ya Kalo ini kan udah ada plan akhir tahun Mau kemana? Belom Kebetulan kayaknya sekarang lagi promo dulu Sama mau ada satu film aku yang mau tayang Terus udah D&T One Banyak filmnya ya? Enggak gak ini kayak kebetulan lagi ngantri aja Tayangnya Berurutan Jadi udah diwanti-wanti Liburannya mundur dulu ya Gitu Oke Aku juga mau syuting terus Oh Ini syuting Tias Syuting film Biar promo Tapi ngomong-ngomong ya Ini aku Ngeliat baju kalian nih kembar-kembar nih Terus Itu siapa itu perempuan yang meringis kesakitan itu? Coba boleh Perempuan yang meringis kesakitan Ya itu adalah Itu gue bukan sih Sebenernya ini bukan Niken sih Oh itu bukan Niken Ini tuh body double yang foto untuk poster Tapi kalo untuk di filmnya Ini Niken Itu adalah saya Yang dikerjain karena Mas Ohim ini Betul Mas Galang Mas Galang A-A Galang Kayaknya lagi patah hati tuh ceweknya ya? Enggak justru sebetulnya ceweknya korban Oh korban Korban patah hati perempuan Oh wow Kok gitu? Korban patah hatinya perempuan Jadi ini ceritanya si Jin Itu tentang cinta ditolak dukun bertindak Betul Bener gak sih? Kalian cuman kayak gitu gak sih kalo lagi kayak Patah hati gitu bisa kayak Wah gue ini loh Aduh takut banget lagi Gue harus dateng ke kembah siapa Gue harus mendapatkan cintanya Kayaknya gak sampe ke dukun ya kalo aku ya Ustadz Ustadz kali ya sholat gitu kan beribadah Aku tau kamu kemana? Kemana? Ke sahabatnya Iya Ke sahabatnya Ke sahabatnya yang cewek Ya gak tau siapa yang menolak dia Pepetin sahabatnya Ya bener-bener Curhat sama sahabatnya Biar sahabatnya nanti yang menyampaikan Lu John gitu dong Oh gitu ya Tapi itu cara yang efektif sih Dulu ya aku ngerasanya Pernah gitu? Pernah dulu aku pernah Kalo sekarang gimana? Gak ngedeketin S kayak Aku mau sama sahabatnya ya Tapi lebih Mencari tau Mencari tau Kayak aku misalkan nyampein ke Niken Niken suruh nyampein ke Si cewek ini gitu Kalo sekarang ngedeketin cewek gimana? Ngedeketin cewek gimana ya sekarang ya? Ya chat-chatan Teleponan DM gitu gak? Aku enggak sih Aku paling anti ngedm cewek Masa? Iya aku anti banget Tapi di DM bales dong? Di DM Enggak kalo misalkan S temen gitu Itu aku sih bales-bales aja Kayak aku sama Niken juga Kita sering react-react Story dan sebagainya kan Tapi kalo untuk Intensinya ngedeketin cewek Aku gak pernah mau lewat DM Jadi caranya gimana tuh? Ketemu langsung Kenalan Ngobrol Tapi kan sekarang kan Scrolling-scrolling di Instagram Tiba-tiba muncul gitu Eh lucu nih Pas diliat Oh temennya sini Temennya sini DM aja gitu Nah itu ada caranya lagi tuh kan Coba nanti Coba nanti dong Maksudnya ada caranya lagi Ya sama aja sih Sebenernya palingan kayak Ya misalkan Ada perempuan yang mau aku deketin nih Temennya Niken Ya aku tinggal ngobrol sama Niken Kayaknya Tolong deketin dong Tapi kan kenal misalkan Dari Instagram Instagram bener-bener gak kenal Gak pernah Gak pernah sih aku Untuk ngedeketin cewek yang Out of nowhere Yang aku gak kenal Gak tau siapa Kenapa gak langsung aja ke temennya Niken misalnya? Ya itu caranya gitu Jadi palingan aku Ken ini cewek siapa nih? Temen lu ya gitu Kenalin dong Gitu Standar lah Iya aja gue Kenapa? Gak apa-apa Jomblo gak gitu kan Biasanya orang-orang Banyak soalnya email gituin ya Banyak ya Banyak yang digituin ya Gak dong Gak dong Suka sama orang Pernah lastir Kamu tuh tipe yang Bukan tipe sih Kamu pernah menolak Atau yang ditolak? Lebih sering ditolak Dulu Dulu Kalau sekarang sih udah gak mungkin Ya gak mungkin ditolak kan Yang ada dia menolak Sorry Ngantri bos Aku tuh dulu pernah PDKT sama satu perempuan Waktu lagi SMA Aku PDKT sama dia tuh satu tahun Karena dulu Aku tuh mikirnya PDKT seminggu Tembak bisa jadi tuh Karena dulu mikirnya semudah itu Segampang itu kan Kayak Ah palingan gue deketin cewek ini Gue tembak Terus jadian seminggu Ternyata enggak Itu tuh yang ngancur ekspektasi aku Kayak Oh ternyata tuh Kita tuh harus effort ya Kalo mau deketin cewek ya Gak bisa semudah itu ya Akhirnya udah Aku PDKT sama dia satu tahun Aku tembak Awalnya tuh ditolak lagi Awalnya ditolak lagi Tapi Mungkin karena ada rasa-rasa kayak Yaudah deh aku udah nyaman sama kamu Kata si perempuan Akhirnya kita jadian Pas jadian Ternyata tuh rasanya beda Kalo Niken gimana? Dia deketinnya dulu gimana? Kayaknya kalo aku Banyakan menolak Wih Bukan gitu Soalnya aku gak Aku gak pernah deketin orang Soalnya aku kalo deketin orang Agak bodoh Jadi kamu mesti Mendingan direstuin orang tua atau temen Atau temen? Direstuin Temen ya? Aku tuh menyadari bahwa Si galang ini tuh menyadari bahwa Hubungan ini tuh gak akan work Karena kita sodara Gitu Ibu Tapi di tengah-tengah lo udah kawain sama gue loh Nah Ibuku tuh Ah Terasa dilupakan loh Maaf Ibu yang udah diketin sama aku Tapi kamu tetep ada affair Sama Irma Sebentar Itu aku yang diketin Itu aku lagi GR menuju alam barzah Amit-amit takut banget Oh justru sepupuan Sepupuan Tapi mereka ada affair Eh Kok bisa sih? Emang boleh ya? Boleh Jadi Dari kecil tuh kita udah bersama gitu loh Akhirnya jadi saling suka kan First cousin First cousin Iya Uh Sama Sama Mari Sama Ya